Halo people with spirit of learning jadi sebelum kita mulai belajar kalian wajib mendownload terlebih dahulu template html yang sudah saya sediakan disini, jadi disini ada menambahkan tas lalu ada menambahkan pengguna ada bagian login dan juga bagian tas seperti ini ya, dia ada dua kondisi, ketika tidak ada tas dan ketika ada tas, ini login ini nambahin pengguna dan ini nambahin tas dan untuk proses downloadnya kalian bisa kunjungi sainakit.com, ya disini lalu kalian cari aja tas kia dan disini nanti ada yang judulnya tas kia tas management html telwin css nah disini kalian bisa download aja ya jadi cara downloadnya itu saya tunjukin saya logout dulu nah disini kita coba download oke sebentar saya coba refresh nah nanti pas disuruh login ya nah kita bikin akun baru aja bikin akun baru ini terserah asal-asalan misalnya tas kia lalu pakai email kalian kalau kalian kalau kalian gak punya email gak apa-apa pakai email palsu juga ya jadi kita register udah berhasil udah berhasil lalu kita coba kembali lagi kepada halaman yang tadi ya disini pastikan kita sudah login setelah itu kita download aja nanti kita pilih yang free trial ini gratis ya nah lalu kita klik download aja dan kalau sudah berhasil terdownload kalian buka aja di visual studio code karena pada project tersebut kita akan mulai menambahkan javascript sehingga akan terintegrasi dari halaman satu kepada halaman lainnya dan juga akan terintegrasi pada local storage jadi disini kita belum memiliki javascript ya nanti akan kita tambahkan kalian bisa pilih yang ini ya tambahkan folder lalu ketik aja js javascript dan di dalam javascript ini nantinya akan kita tambahkan seluruh kebutuhan dari project kita misalnya disini kita perlu tambahkan signin.javascript dan signin javascript ini akan digunakan sebagai form handler ya akan digunakan oleh signin.html untuk membantu pengguna memeriksa apakah username mereka nantinya itu sudah tersedia di local storage atau belum seperti itu dan sebenarnya gak hanya satu aja disini ada addtask ada adduser berarti kita perlu tambahkan nih adduser.js terus juga addtask.js seperti ini lalu kita ada nambahin pengguna nambahin user login ini udah cukup ya untuk sekarang ya nanti kita akan coba oh sorry di bagian task ini belum nih kita perlu manettask.js seperti ini dan selain menambahkan beberapa file.js yang akan kita gunakan untuk proses penghubung dari xtml kepada data kita ya kepada objek tertentu kita juga perlu bikin js lagi untuk kelas kita jadi si user dan juga task itu akan kita pisahkan kelasnya ya jadi disini kita perlu menggunakan javascript user.js lalu ada task.js seperti ini jadi kalau kita ingin bikin file javascript yang digunakan untuk sebagai objek ya seperti task dan juga user itu harus diawali depannya menggunakan huruf besar tapi kalau sebagai form handler aja itu kita awali dengan huruf kecil jadi ketika javascript developer lainnya melihat mereka lebih cepat paham oh ini buat objek oh ini buat penghubung antara UI dan juga objek nantinya seperti itu jadi memang harus dipisahkan biar lebih rapi lagi ya project dari javascript ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati